Ini adalah menyerang, ini seberasa kata putrikan menyerang, menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa di tolerans, tidak bisa di tolerans. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sedangkan perundangan yang berlatih, tidak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rolnya jelas. Kenapa begitu Pak Muldoko ini ikut-ikutan? Kok main otot di situ? Bahkan Ruki Gurung dicap sebagai robot di situ. Lantas bagaimana dengan orang yang kemudian mengambil alih Partai Demokrat di situ untuk menjegal Anies Baswedan atau ingin menguasai? Atau menjadi begal? Disinilah yang kemudian peran penting kenapa Muldoko ikut-ikutan masalah ini? Kenapa semua pejabat dan lawan-lawan Pak Jokowi yang kemudian di pemerintahan? Kok begitu bapernya? Ketika Ruki Gurung mengatakan bahwa bajingan dan tolol? Bukankah inilah kebebasan berdemokrasi? Dan sekarang banyak yang mencari panggung di depan Pak Jokowi. Lantas Pak Jokowi mau dukung siapa? Kalau Pak Prabowo jadi, maka cari muka kepada Pak Jokowi. Saya kira bahwa dalam hal ini melihat bahwa apa yang dilakukan oleh si Muldoko, saya kira bahwa di satu sisi cari panggung. Tapi kalau kemudian di respons semacam persekusi dan kemudian pernyataan pasang badan, ini hanyalah ekspresi unjuk kekuasaan. Adu otot, bukan adu otak. Dia marah juga. Saya akan pasang badannya. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya yang sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa, oke ada problem, mari kita selesai kan. Secara argumen atau secara hukum itu. Pasang badan artinya itu bukan bahasa. Bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik kan. Yang dituduh menghina dan merendahkan martabat Pak Jokowi atau Presiden Republik Indonesia. Nah, pertanyaan yang besar adalah, apakah bisa dihukum? Karena apa? Katanya menimbulkan kegaduhan di sana-sini, menimbulkan keresahan, dan lain-lain. Bahkan sampai ujuk rasa, minta Ruki Grung ditangkap dan dihukum. Pertanyaannya apa bisa? Nah, gitu saja. Negara Indonesia, ya negara hukum, kita semuanya harus menghormati hukum. Punya kedudukan yang sama di depan hukum. Dan ingat, ada ajas hukum yang mengatakan, sesuatu perbuatan yang bisa dihukum adalah harus ada peraturan terlebih dahulu daripada undang-undang itu. Nggak ada sesuatu yang bisa dihukum kalau nggak ada aturannya. Petinggi Istana, Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko sampai mengadakan keterangan vers. Sampai mengatakan bahwa itu penghinaan luar biasa dan sudah tugas daripada Kepala Staf Kepresidenan. Dan minta aparat supaya memprosesnya. Pertanyaannya bisa nggak diproses? Mari kita lihat, akan diproses dengan apa? Penghinaan atau merendahkan martabat? Atau apalah namanya sejenis itu terhadap Presiden Republik Indonesia? Nggak ada aturannya. Nah, dulu ada masuk pasal 300 sekian, nah 316 apa berapa. Sekarang nggak ada. Pasal itu udah dicabut oleh MK. Terus mau dihukum pakai apa kalau nggak ada undang-undangnya. Jadi jelas tidak bisa ya. Timbul banyak yang kepanasan. Entah kepanasan panas benar, entah kepanasan ingin cari kepada Presiden. Tapi jelas itu nggak bisa dihukum lah. Tapi ada juga yang, oh bisa itu dihukum. Itu sudah meresahkan, sudah begini. Itu kan tafsir. Hukum itu nggak bisa main tafsir gitu. Nanti dikira kriminalisasi. Tapi ada juga yang nggak puas. Kan bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Itu kan undang-undang keranjang sampah. Nanti pasti reaksi orang kalau dipakai undang-undang itu adalah mencari-cari dan kriminalisasi. Ya malu lah negara gitu. Dan dengan kejadian ini siapa sih yang makin terangkat namanya? Ya jelas Pak Jokowi. Pamur Pak Jokowi semakin naik. Rocky Gerung, menanggapi pernyataan kepala kantor staf presiden KSP, Muldoko yang menyebut akan berdiri paling depan jika ada sosok yang mencoba mengganggu Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Rocky menilai Muldoko bak preman. Rocky awalnya menduga ada pengkondisian di publik terkait kasus yang sedang ia alami. Ia menghubungkan hal ini dengan pernyataan Muldoko. Kekagetan saya kemudian, kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian di publik akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko, kata Rocky saat jumpa pers di jalan dokter. Kusuma Atmaja, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023. Rocky menyebut pernyataan Muldoko tak semestinya ditunjukkan oleh seorang pejabat publik. Ia mengatakan Muldoko seharusnya bersikap bijak. Dia marah juga tuh, saya akan pasang badan, tentu jadi saya bertanya Pak Muldoko ini relawan statusnya juga, bahasanya sama saya pasang badan, tutur Rocky. Pak Muldoko itu pejabat publik, yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar oleh seorang pejabat publik, kayak preman pasang badan itu ya, sambungnya. Rocky menegaskan pernyataannya yang saat ini menjadi polemik di publik tak ditujukan ke pribadi Jokowi. Hal itu ia tujukan secara umum untuk pejabat pemerintah supaya bisa berbenah. Tidak diarahkan kepada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik itu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko, jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Lanjutnya, Rocky menyinggung bagaimana kaum buruh yang meminta pemujian kembali undang-undang cipta kerja tetapi tak dipahami. Ia juga menyinggung Jokowi tak meminta persetujuan kepada masyarakat adat untuk progres suatu proyek. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? Amdal. Amdal itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiakan atau tidak mengiakan proposal publik. Lanjutnya, Rocky menilai menyebut Jokowi mengambil keputusan dulu baru meminta pembenaran ke masyarakat. Rocky menegaskan tidak ada dendam kepada Jokowi dan Muldoko, hanya saja kebijakan kedua toko itu mesti dievaluasi. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak-tidak ada yang bersuara tentang itu, katanya. Sebelumnya, Muldoko mengecam keras Rocky Gerung yang menyebut Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dengan kata, bajingan. Menurut Muldoko, Rocky Gerung adalah robot yang punya otak tapi tidak punya hati. Muldoko mengingatkan Rocky Gerung tidak mencoba mengganggu Jokowi. Dia sebagai KSP siap berdiri paling depan. Terima kasih telah menonton!